hai oke tips yang pertama adalah menggunakan structure blog ya structure blog adalah blog yang bisa meng-copy suatu bangunan dari wilayah A ke wilayah lain nah disini kalian bisa meng-setting setting disini misalnya ini saya mau maano menduplikat ini rumah ping nah sini kita harus menginputkan anunya ya ukurannya ini ya biar sesuai Oke seperti ini sudah saya inputkan saya akan berkasih nama-namanya rumah ping Oke Nah setelah itu kita tinggal simpan nah kita akan cari tempat oke di sini aja ya saya akan duplikat rumah pingnya kita tinggal taruh di sini kita ubah jadi mode muat lalu kita kita kasih nama rumah ping Oke kita tinggal pencet muat dan dana ini sudah termuatkan tapi nih sedikit anu ya error error sedikit ini bentar ini offsetnya harusnya saya buatnya ini bentar ini offsetnya saya buat 0 nah baru bener biar gak mendelep dan disini wadaw nih villager gimana bisa gitu dah oke jadi kalau misalnya jadi kalian tinggal duplikat gampang banget jadi bisa memudahkan misalnya kalian males harus bangun rumah dan pingin nge-duplikat aja pesannya sama nah kalian tinggal gunakan ini structure blog tutorialnya cara mendapatkannya itu sudah saya buatkan videonya di video sebelumnya Oke lanjut tips yang kedua adalah auto-placed ya kalau misalnya kalian mau memasang beginian itu biasanya kan mencet satu-satu nah sebenarnya ada cara lain yaitu kalian tinggal hold aja klik kiri eh klik kanan ya nah kalian hold dan geser pencet ke samping dan jadi kayak gitu ini juga berlaku untuk mau menghancurkan blog jadi tinggal hold klik kiri gampang seperti itu oke tips yang ketiga adalah field blog slash field jadi kalau misalnya kalian mau meratakan atau mau membuat suatu apa namanya bangunan terus kalian butuh bitang datar kalian tinggal janteng ini tinggal catat koordinat bagian ujung sini nih saya lagi catat koordinatnya ya oke oke seperti ini nah saya mau ke ujung sini dan tinggal buka ini kindle slash field blablabla ya ini gelombang-gelombang lalu kita masukkan koordinatnya dati dan grass dan ya jadi seperti ini dan kalau misalnya kalian lihat nih kayak jadi bisa apa namanya tatar jadi kalian bisa bangun di atasnya kalau misalnya kalian kurang puas karena masih kayak melayang kalian tinggal ke bawah sini kalau kalian masukkan tadi slash field gelombang-gelombang kita masukkan koordinat ujung sana tadi lalu kita crash dan kita cari jangan keluar oke di sini nih kita tutup dulu biar enggak bolong dan bentar ini saya buat siang dulu dan oke sudah berhasil oke tips ketiga adalah ketika kalian ingin mengganti blog misalnya kalian ada rumah nih tapi kok pakai cobblestone gini kan kayak aduh enak lihatnya oke caranya kalian tinggal ke ujung atas ya ujung belakang atas nah disini bukan dibawah ya di atas kalian catat koordinat yang ada di situ pojok nah kalian kita menuju ke pojok bagian bawah pojok satunya kalian di sini kalian tinggal ketikkan di kolom chat slash wheel gelombang-gelombang-gelombang koordinat yang di pojok tadi lalu kita tinggal mau ganti blog apa misalnya hea ambil quartz konkret aja deh lalu 0 replace kabel stone dan kita enter dan boom kabel kabel stonnya sudah berubah jadi konkret secara instan keren jadi ya ini keren tapi ya oke di situ ada mosi kabel ston karena ini beda dengan kabel ston jadi pastikan kabel ston semua ini ada orang yang yang lagi diturunkin kaget ini pas bangun-bangun ini oke tips berikutnya adalah slash wheel tanpa menghancurkan ini sedikit berbeda dari slash wheel yang sebelumnya misalnya kalian di sini ada taman yang ada pohonnya terus kalian ingin feel biar tapi pengennya itu tamannya nggak hancur ya saya akan coba kita anu catat koordinatnya di sini di ujung sini di saya sudah catat kita catat lalu kita akan ke ujung satunya bentar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nah disini kita tinggal slash wheel gelombang-gelombang-gelombang koordinat koordinat yang di ujung sono tadi lalu quartz block ya ambil quartz block 0 keep dan ya taman di setengah-tengah situ aman nah kekurangannya kalau misalnya ada grass kayak gini ya dia nggak hancur juga nggak bahkan terkit juga aman jadi kadang agak sedikit bolong-bolong tapi kalau kalian kan buatnya di word yang nggak ada grace-nya tapi kelihatannya masih aman jadi ya seperti itu tipsnya di tamannya tetap aman nggak kehancur atau nggak berubah oke oke sekian dulu ya video kali ini jika kalian merasa ini videonya bermanfaat silahkan tinggalkan like comment dan subscribe kalau kalian tidak suka jangan dislike sampai jumpa di video berikutnya